Sesuai laporan, Taiwan Economic Times, ini salah satu pemasok Apple terbesar ya, Foxconn, udah memulai trial production untuk iPhone 14 Pro-nya guys. Dan buat iPhone 14 biasanya, ini dipegang oleh Luxure, salah satu pemasok Apple lainnya ya, jadi ada 2 pemasok besar nih, yang udah melakukan trial production. Dengan dimulainya, trial production ya, ini juga mengkonfirmasi nih, dari tampilan desain untuk iPhone 14 Pro. Dan ngomongin juga ya, buat ukuran size modelnya, sejauh ini, untuk iPhone 14-nya, nantinya akan memiliki 4 size model total. Untuk iPhone 14 biasanya, akan memiliki 2 size, 14 biasanya dengan size 6,1 inch, dan 14 Max-nya dengan size 6,7 inch. Sedangkan buat 14 Pro-nya juga sama guys, 6,1 inch dan 6,7 inch untuk iPhone 14 Pro Max-nya, kita akan ngebahas semua ya, final design untuk iPhone 14 Pro. Dan buat teman-teman di luar sana, yang mau menambahkan atau berkomentar, terkait final design untuk saat ini ya, yang udah trial production dari iPhone 14 Pro-nya, silahkan ya, kamu tengah tulis aja pada kolom komentar. Hal ini dilakukan untuk memastikan perangkat memenuhi standar Apple, sebelum masuk ya ke produksi masalnya, yang akan dilakukan yang akhir tahun ya, September, Oktober, jadi aku bisa dibilang ya, ini masih banyak tahap yang harus dilewati lagi, dan dievaluasi lagi nih guys, sama si Apple-nya langsung, kalau sekiranya nanti, kayak durability-nya agak kurang baik ya, dengan desain yang saat ini, kayak ini bisa ada kemungkinan, yang benar desainnya ya berubah ya, jadi banyak yang bilang ini adalah final design, cuma buat aku pribadi, ya memang benar ya, mungkin ini final design, tapi untuk saat ini guys. Terkait berita ini, masih fresh banget guys, ini baru banget dirilis tanggal 21 Februari, waktu setempat, ngomongin buat final design ya, atau trial production, untuk iPhone 14 series-nya, by the way, kalau kita ngomongin tampilan desain, yaudah ini ya, tampilan desain yang dibicarakan, ngomongin buat final design untuk iPhone 14 Pro-nya, untuk ditampilan notes-nya, pada keluaran iPhone 14 Pro-nya, akan berbentuk seperti ini ya, kayak huruf I, ini ya, bisik bang ini ya, kayak mirip I banget ya, ada kayak kapsul panjang, berwarna hitam, dan satu sensor kameranya, aku sih nggak tau ya, pendapat teman-teman ini seperti apa, cuman banyak banget ya, yang bilang di luar sana, katanya ini mirip Android, aku sih nggak tau ya, versi Android mana, yang tampilan seperti ini, kayak berbentuk huruf I, mungkin kalau teman-teman punya, versi Android-nya yang mirip seperti ini, kamu bisa tulis ya, pada kolom komentar, versi tipe Android apa, yang mirip ya, tampilan notes-nya, seperti iPhone ini guys, dari tampilan notes yang seperti ini, kayak huruf I ya, ini mengkonfirmasi beberapa poin guys, yang pertama, Apple belum ya menerapkan Face ID under display, jadi kalau teman-teman lihat, di sini kameranya juga masih belum under display, dia masih kayak whole punch ya, pada bagian paling kanannya, dan menurut bagian paling kirinya, ini sikatannya, berisikan sensor Face ID, dan beberapa dukungan sensor lainnya guys, jadi kalau kita ngomongin ya, Face ID under display, kan Apple juga udah memenangkan ya, hak patenya, aku rasa belum di iPhone 14 ya, mungkin nanti nih guys, entah itu mungkin di iPhone 15, atau di iPhone 16-nya, tampilan desainnya kedua, ini ngomongin buat tampilan volume button-nya ya, kalau teman-teman lihat, dari rumor yang beredar, dia akan kembali lagi ya, seperti model iPhone 4-nya, jadi buat tombol volume button plus, dan button minus-nya, dia berbentuk lingkaran ya, circle, aku sih nggak tahu ya teman-teman, ngelihat desain seperti ini, reaksinya seperti apa, kalau Apple kesannya malah kayak mundur ya desainnya, dari dirilisnya iPhone 12, mirip ya seperti iPhone 5G-nya, dan buat di iPhone 14-nya ini, kembali lagi ya, mirip seperti desain iPhone 4-nya, ya sedikit gabungan aja ya, iPhone 4 sama iPhone 5G, ini diadaptasikan, pada keluaran iPhone 14 saat ini, mungkin banyak teman-teman bilang, Apple kayak abisan ide lah, atau apalah segala macem, aku cukup setuju ya sama teman-teman, bahwa desain iPhone kayaknya kok gini-gini aja ya kak, masih menggunakan kamera boba 3 terus, nggak ada inovasi lain, atau peletakan posisi lain, mungkin ya abis mau gimana lagi ya, cuman seenggaknya ya, pada iPhone 14 Pro serisnya, ya akan ada sedikit perbedaan ya, ngomongin buat tampilan display, teman-teman bakalan sering ngelihat ya, huruf I, kalau memang ini benar guys, tampilan desainnya seperti ini, buat final akhirnya, ya seenggaknya ada perubahan lah ya, karena aku juga cukup meyakini ya, ini nggak mungkin banget guys, kalau pada seri iPhone 14 Pro-nya, Apple masih tetap menggunakan notch, ya apa yang bikin beda ya, sama iPhone 13 Pro serisnya, kayak cuman ngomongin RAM dinaikin 8GB, sensor kamera dinaikin sampai 48MP, cuman kayak ngomongin fitur daleman aja nih guys, lanjut ke desain tampilan kamera belakangnya, nah ini yang benar dibicarakan juga ya, menurut rumor katanya sih ini, no camera bumps, yang artinya, dia udah nggak nonjol lagi ya, buat tampilan bodi desain kameranya, nggak seperti iPhone 13 Pro, 13 Pro Max, yang agak keluar banget ya, ini juga jujur cukup mengganggu, dan kalau lihat dari rumornya, ini dia sedikit rata ya sama bodi, walaupun masih agak nonjol sedikit, aku bisa bilang sih ini, kalau memang desainnya seperti ini ya, ya agak mirip ya, seperti Samsung punya, S22 Ultra, kan juga begini ya, kurang lebih tampilannya, jadi kayak ring lensenya doang nih, yang mau nonjol sedikit, jadi gimana nih, buat teman-teman yang udah lihat tampilan desainnya ya, yang katanya sih ini final desain, untuk saat ini, ngomongin tampilan notch, tampilan volume button, dan tampilan buat kamera belakangnya, apakah teman-teman suka dengan desain seperti ini, silahkan ya, kamu jangan tulis aja pada kolom komentar. Lanjut spesifikasi, ngomongin spesifikasi sejauh ini ya, yang dapat dikonfirmasi, ini udah pasti banget, iPhone series 14 Pro-nya, akan menggunakan RAM 8GB, dengan dukungan chipset A16 Bionic, dan teman-teman mungkin mulai bertanya, kenapa buat saat-saat ini, Apple mulai mengupgrade dukungan RAM-nya, jadi gak ada istilah lagi nih Kak, apa itu RAM di iPhone, karena semakin kesini, ya RAM iPhone juga semakin di-upgrade ya, semakin tinggi juga. Kalau dari opini aku sendiri ya, yang ngeliatin perkembangannya, kenapa Apple menaikkan RAM jadi 8GB, ya ini masuk akal banget guys. Kalau memang benar ya, rumor keduanya, buat dukungan kameranya, ini support 48MP, dan support juga videonya, perkembangan sampai 8K, jadi ya wajar ya, dinaikkan sampai 8GB buat RAM-nya, biar buat teman-teman yang memiliki kebutuhan foto, video, ini buat proses datanya, rendering-nya, ini yang bisa lebih cepat guys. Dan buat fitur Touch ID under display, ini yang banyak teman-teman tanyakan juga, Kak, apakah nantinya iPhone 14 Pro, ada fitur Touch ID under display Kak? Ini sih sepertinya ya, menurut aku pribadi, kayaknya belum ada guys, mungkin nantinya, di iPhone 15, iPhone 16, kenapa aku bilang seperti ini? Kalau teman-teman lihat, Apple juga udah menambahkan ya, fitur baru di iOS 15.4, unlock Face ID ya, menggunakan masker, ini kita udah bisa, aku rasa dengan nantinya fitur ini, yang juga udah menjawab ya, untuk saat ini nih guys, di tahun ini, ngomongin buat unlock Face ID, menggunakan masker, ini bukan menjadi problem lagi ya, namun sayangnya kan, ini hanya running, khusus ya, buat seri iPhone 12, sampai seri di atasnya, buat iPhone X, sampai iPhone 11 serisnya, ini kamu belum support ya, cuma aku nggak tau nih guys, kalau memang nantinya udah dirilis resmi, buat versi 15.4, kan saat ini masih beta guys, ya semoga aja ya, Apple juga menambahkan nih, entah itu mungkin buat seri XR, seri 11, cuma yang jelas, untuk saat ini, baru running ya, buat pengguna iPhone 12, dan iPhone 13-nya, jadi menurut aku ya, ngomongin buat Touch ID under display, ini sih sepertinya ya, masih belum hadir guys, untuk keluaran iPhone 14 serisnya, yang terakhir yang ngomongin buat harganya, walaupun ngomongin harganya, sebenernya kan ini masih belum pasti ya, semua ini masih rumor, cuma dari yang terakhir sih ya, katanya sih harganya akan seperti ini guys, dan kalau aku lihat dengan list harga seperti ini, ya buat varian iPhone 14 Pro-nya, ini lebih mahal ya, hampir 100 dolar, jika dibandingkan dengan seri sebelumnya, iPhone 13 Pro, jadi untuk harga di Indonesia-nya, iPhone 14 Pro ya, 128 GB, ini range-nya, sekitar 19 juta sampai 20 juta, ini untuk yang paling kecilnya ya, dengan size 6,1 inch, oke guys, sekian ya video kali ini, ngebahas buat iPhone 14-nya, aku akan terus update ya ke teman-teman, baik itu di Instagram, di Youtube, mengenai iPhone 14 serisnya ini, jadi buat teman-teman, silahkan ya, kalian jangan follow aja nih, akun sosial media aku, sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye, sub indo by broth3rmax